Gak boleh Oh, jangan lupa snacknya Terima kasih Ini pakai kue lumpur enak Kecuali sambal, terasi, kecap Sama mau paha Aku Sebelum kamu lanjut dengan video ini Aku pengen kamu untuk Subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3 2 1 Udah Nah, gitu dong Thank you ya, udah subscribe Ada yang mau menggangin ini? Enggak, gue aja biar gampang kerjaannya Nah, ini bumbunya kita kecapin pemirsa Oh, jadi bumbunya ini yang tadi kita Masuk-masukin segala macam itu kan Kuas, kuas Kuas Taraaa Ini antongin kuas Ini dia Kamu dapat dari mana kuas aku loh ini pemirsa Enggak, aku tuh arahnya bisa sulap juga Sebenarnya Nah, kita buka Dah, dah, salah posisi dah Nah, ini kita bakar sampai dia Benar-benar bagian luarnya itu kering ya Dan sedikit berwarna kecoklatan Oh Nah, ini untuk pembakarannya gak lama sih pemirsa Cuma membutuhkan 5-7 menit 5-7 menit aja Baru nanti kita garnis-garnis Nah, sekarang aku nyiapin buat garnisnya Apa aja tuh? Oke, disini ada Water Ini kita potong mereng aja Untuk hiasan pinggirnya nanti Supaya cantik ya? Atau di pinggirannya kita kasih dengan lalapan Seperti rebusan buncis Terus sayuran lain, brokoli mungkin Ada kembang kol Jadi boleh apa aja Oke Nah ini gimana nih? Udah nih kan warnanya udah sedikit lebih coklat ya pemirsa Ini kita bisa angkat Oke Udah jadi ini? Udah Wow, malanya Satu, dua Tiga Yeay Akhirnya sedikit perjuangan Tapi akhirnya kita makan-makan Yes Dia tepuk-tepuk udah Udah pemirsa Udah pemirsa ini udah jadi Ayam bakar Bumbu Rujak Buatan Aiko dan dua gadis cantik Grazia Indri Dan Gisela Cindy Jangan kemana-mana Karena ada makanan kesukaan Gisela Bersini Itu yang manis-manis Tetap di dapur cobek Atur, atur Ini kayaknya kelebihan ada yang mau nyobain gak? Oh Panas-panas ini panas Makan kuenya Makan kuenya Makan kuenya Hai Pemirsa Kembali lagi Dapur Cobek Bersama kita Kita yang caem-caem Dan sekarang resep kita adalah Kue lumpur duo pandan Kue lumpur duo pandan Kue 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 Nah yang kali ini aku bikin berbeda Kenapa? Karena bentuknya kecil-kecil Menggunakan cetakan Provejas Oh Nah Untuk bahan-bahannya disini gampang banget Ada tiga butir kuning telur Ada vanili Vanili Nah kalau yang ini menggunakan yang fresh Tapi kalau di rumah gak ada Menggunakan yang ekstra vanili juga gak masalah Terus disini ada dua sendok makan Mentega atau margarin Terus gula pasirnya disini kurang lebih 200 gram atau sesuai selera Terus kismis nanti ini buat taburan Dan ini dua putih telur Oh putihnya aja Itu kuningnya aja Ini putihnya aja Terus disini juga ada santan Kurang lebih disini ada 500 cc Ini yang berbeda Kue lumpurnya adalah kue lumpur kentang Oh Kue lumpur kentang yang sudah dikukus Kentangnya itu dikukus 500 gram Terus kita haluskan Kita saring supaya halus Terus ini tepungnya 250 gram Tepung terigu Oke Nah sekarang kita mulai untuk bikin dari Buat Oh udah Sudah suruh buat Buat Ini kita masukin putih telurnya Putih telur Terus kuning telurnya dong Oke Semuanya? Ya Terus kita masukkan gula pasirnya Oh itu semua ya dimasukkan ya Ya Oh Belum Wah 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 Jadi emang Petang-petang kue Belum Belum Dia tuh minta-petang kue dan manis Oh nanti ada dua pemirsa Yang satu menggunakan pasta panen Satu enggak Jadi warnanya dua Makanya dua namanya Oke Aku boleh minta taruhin garam dong sayang dikit Boleh Oh kalau kue aja cepet Mana ya Kalau dipas sambal aja Aku makan gue pakai ini aja Kurang lebih seperempat sendok teh udah cukup Oke Ini kita kecilkan Terus pelan-pelan kita masukkan bergantian ya Santannya dikit Demi sedikit Santannya santan kental ya Atau kalau misalnya ada yang pengen diganti susu juga boleh Oh sesuai selera lagi ya Boleh santan atau susu Tapi takarannya harus pas 500 Yap Udah stop dulu Terus Kita masukin terigunya Sedikit demi sedikit Jadi bergantian ya pemirsa Jadi enggak bisa sekaligus Misalnya santan-santan semua gitu Gantian sama tepung terigunya ya Iya Terus boleh masukin itunya enggak sayang kentang Itu juga dikit-dikit ya Enggak sekaligus semua juga enggak apa-apa kalau ini kentang Aku yang gantian masukin Santannya lagi Sebenarnya tujuannya ganti-gantian gitu apa sih? Jadi supaya adonannya halus tidak bergeringgil Gitu toh Gitu gracias Gitu-gitu juga cuma bisa makan doang Oke nah sekarang kita matikan Nah Sekarang tinggal vanili Oke ini kita belah Oh itu harus dibelah dulu ya Iya toh Supaya isinya bisa keluar Oh Wow Ini dia isi dari vanili Dia butiran-butiran hitam Lalu pakainya dua Oh gitu Dikirain sama ini-ini Semuanya masukin Nah ini isinya lebih banyak Oke Aromanya vanili emang kencang banget berarti ya Kita masukkan Kita masukkan Mentega Menteganya Adonan kita bagi dua nanti ya Oke Yang satu warna hijau Aroma pandan Yang satu putih biasa Oh Oh dibagi dua Oh dibagi dua karena kita duo Duo Hehehehe Benar sekali Kita bagi dua Yang satu Nanti warnanya akan hijau Nah itu Tapi kalau ingin diganti dengan air suji juga boleh Daun suji yang sudah kita blender bersama daun pandan Lalu airnya kita peras kita ambil Untuk adonan yang berwarna hijau Oh Yang hijau berarti ini ya Ya Gila Pakai nanya Yang hijau berarti yang ini Aduh Gisela Maaf berarti ya Nah ini kita tinggal tunggu panas Udah panas belum? Ayo Mau debus Neng Ini kita olesi dulu pake sisa dari margarin yang tadi kan ada nih Biar nggak lengket ya Nggak Supaya halus aja bagian ininya Soalnya ini udah anti lengket Wow Kita isi yang bagian tengahnya saja Karena apinya lebih stabil biasanya yang di tengah Kita masukin dulu yang Ijo Ijo Itu yang ijo ya? Iya Ijo nya menggoda Nah ini kalo ngebakar kayak gini Ukurannya kecil gini nggak butuh waktu yang lama ya 5 menitan juga dia udah mateng biasanya Kasih kismis lagi ya nanti ya? Iya Ini aku isi juga sampingnya Campur Nggak warnanya dia nggak nyampur kok Kalo cuma sedikit nggak bekasnya gitu Tuh Nggak maksudnya dicampur Ijo mau putih dimasak Oh ngeles ah Ya aku bukan itu maksudnya Ada yang mau bantuin ngasih kismis nggak tuh ada yang setengah mateng Kayaknya si Kisel kalo giliran kayak gini excited banget ya? Iya dong Ini langsung kak Langsung dong Isi yang putih keliling tuh Bisa nggak? Ini ngapain lagi nih anak berdua pemirsa? Nggak itu nggak keliatan Oke Eh minggir dong Minggir dong Itu satu dikit lagi Oke Nah sekarang ini tinggal kita tunggu matang ya pemirsa Baru kita angkat Oke Oke Oh iya pemirsa ini salah satu menu requestan dari penonton ya Kue lumpur Pokoknya ada di twitter masuk Baik kok Bawain resep kue lumpur dong Nih dibawain nih resepnya Jangan sampai nggak nonton ya kan Harusnya harus nyoba Oke ini kita buka tuh Udah ada yang Ini ya Kalo misalnya atasnya sudah tidak ada yang berwarna Ini lagi langsung kita angkat Oke Sambil di Atur atur Ini kayaknya kelebihan ada yang mau nyobain nggak gitu? Oh Panas-panas ini panas Panas-panas ini panas Panas-panas ini panas-panas Monyet mulut kalo misalnya mau bilang gini gini Ini 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 udah Tuh Hmm Jadi cantik Ini dia pemirsa udah jadi Gimana bikinnya lucu-lucu kan? Unyu-unyu ada yang masih mau? Mau Ntar di belakang pas kita icip-icip Karena abis ini kita langsung icip-icip Kue lumpurnya udah jadi Kue lumpurnya udah jadi Ini udah jadi masakan saya Ini saya juga tadi sudah memasak nasinya Ya saya sudah menyiapkan minumannya Ini ala Misi saya lemos Kenapa? Apa? Sok imut gitu ya Ayo jangan lama-lama Kasian ayamnya loh Udah nantangin banget nih Gile Aku mau snacknya ya Eh nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Nah Oke Terima kasih Kamu udah ada pahak? Apa aja deh Udah laper mah Apa aja lah Selamat makan semuanya Selamat makan Selamat makan pemirsa Pedas 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 Dia merah Dia merah Dia merah Dia merah Nangis Makan kuenya Makan kuenya Makan kuenya Makan kuenya Kenapa? Kue 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 Makan kuenya Bisa dilihat pemirsa Wajahnya mau merah Apa berarti ini pedasnya? Sambal Kamu nggak gitu pedas kan ayamnya? Nggak Tapi kalau amedi memang pedas ya Ini sambalnya sih yang nampal Jadi bumbunya benar-benar rata Udah gitu ditambah lagi sama Sambal kecap terasi ya Sambal kecap terasi Enak banget Sambal Aku terharu nih Jadi pemirsa Tadi kita udah masak Ayam bakar bumbu rujak Terus ada sambal terasi kecap Terus yang terakhir adalah Kue lumpur 2 pandan Kue lumpur 2 pandan Ya udah Kalau misalnya tadi nggak sempat Untuk nyatet resepnya Jangan khawatir Karena semua resep kita Lengkap ada di bawah sini Facebook, Twitter dan juga email Jangan lupa dicatat Dan sekarang Kita pengen lanjut makan lagi Dengan suasana yang enak ini Yaitu di Kampung Air Yang ada di Serpong Ya enak banget ya Enak banget Aginya sepoi-sepoi Kita lagi kepedesan Emang mereka mengerti banget situasi Yang pas lagi makan sepoi-sepoi Pas tadi masak perjuangan Perjuangan Benar-benar sekali Ya udah kita pamit dulu ya Dan yang perjuangan baikpedesnya Nampak Nampak Terima kasih